Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang65 di channel Youtube Jadi ini adalah take keempat Setelah take 1 dan 2 dan 3 Itu gak kepencet record Jadi kita harus ngulang Jadi hari ini gue sedang ada di suatu tempat yang sangat istimewa Gue diundang oleh salah satu manajemen dari Motor Cleveland Untuk membicarakan suatu hal Sebuah kerjasama dan juga tentunya silaturahmi Karena gue percaya Silaturahmi itu adalah pintu rezeki Insya Allah Yang jelas gue ada proyek Yang kemungkinan gue akan jalan bareng Atau berkolaborasi dengan Cleveland Jadi tujuan gue kesini adalah untuk Mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang Cleveland Dan juga mempelajari spek, detail dan juga kualitas Jadi ikuti perjalanan gue di dealer Cleveland Yang ada di kawasan Bintaro ini Untuk lebih lanjut Nah jadi seperti yang udah gue bahas sebelumnya Tujuan gue ke Cleveland kali ini adalah Untuk bersilaturahmi dan juga membahas Potensi-potensi kerjasama apa Yang bisa dilakukan bersama antara Cleveland dan juga Motovlog Apang 65 Selain untuk silaturahmi gue juga pengen ngobrol-ngobrol Dan juga berkenalan Karena menurut istilah orang zaman dulu Tidak kenal maka tidak sayang Kalau tidak sayang maka tidak bisa diajak keranjang Cleveland ini sebenarnya motor yang baru berumur jagung Masih berondong Tapi hebatnya motor ini sudah bisa menarik perhatian banyak kalangan pecinta otomotif Khususnya otomotif di bidang custom dan juga modifikasi Motor ini dibandel dengan harga yang tidak terlalu mahal Dengan legalitas surat-surat yang sudah jelas Bicara soal Tentu kita bicara mengenai produk-produk apa aja yang mereka jual nih Jadi kalau yang gue pelajari sekilas disini ya Gue motor-muter dari atas sampai bawah Itu yang gue lihat adalah Cleveland punya 4 tipe motor yang dijual Yang pertama itu ada Ace Jadi ada Ace Standard Ada Ace Cafe Ada Ace Deluxe Ada Ace Crumbler Ada Ace Dogger Ada Ace Podeng Ada Ace Cincau Dan Ih namanya Eh sumpah gak percaya Tulisannya Ace Ace Nah terus tipe berikutnya yang ini nih Namanya tipenya Misfit Aliran motor ini adalah alirannya Pangroh Klasik Motor ini adalah motor yang paling laku secara penjualan Karena motor ini perpaduan antara Enak diajak kenalan Enak di apa-apain Enak dipake Gak enak kalau beli Kalau beli mah gak enak Kalau gak punya duit maksudnya Kalau gak punya duit ngapain juga gak enak Johnny Beneran mau makan gak enak Mau tidur gak enak Ternyata Cleveland tidak hanya main di motor-motor Bersegmentasi custom dan juga retro Dia juga punya motor thrill Motor-motor thrill yang main-main di rock climbing gitu tuh Yang loncat-loncat di batu gitu tuh Itu yang dia loncat-loncat batu tuh Yang coet-coet-coet-coet-coet Jatuh mati abis itu Ini lagi-lagi Ini kayaknya Ace juga nih Cuman ini membuktikan Cleveland itu adalah motor yang tidak memerlukan effort Untuk lo dipandang di dunia pergaulan Coba lo beli motor standar Terus ke bengkel Negosiasi dengan bengkel Modifikasi Biayanya yang tak terduga Belum lagi kalau istri lo tau Lo tiap hari ke bengkel modifikasi motor Jadi buat temen-temen yang merasa penasaran Apa yang akan gue lakukan bersama Cleveland Itu bisa terus pantengin Youtube gue Dan juga Instagram gue Karena proyek yang akan gue buat ini adalah Sebuah proyek yang sangat luar binasa Johnny Itu tadi hasil jalan-jalan gue ke toko Cleveland Jadi hari ini gue udah ngobrol dengan Mbak Dinda Jadi salah satu staff dari Cleveland Cycle Works Jadi semoga ada kerjasama yang terjalin Cukup baik antara gue dan juga Cleveland Semoga video ini berguna buat lo Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Udah like, udah subscribe Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Akhir kata Wabillahi Taufik Walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh GASJON GASJON